Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan-aturan diferensial yang saya singkat menjadi 10 aturan. Jadi ini latihan soal diferensial. Misalnya kita punya fungsi Y sama dengan 2X langkah 3 min 4X kuadrat plus 7X min 5. Berarti ini masih pakai aturan power rule ya. Jadi turunannya menjadi, ingat power rule tadi, pangkatnya pindah ke depan yang disini jadi kurang 1. Berarti 6X kuadrat min 8X ditambah 7. Seperti itu. Masih belum sulit ya. Sekarang masuk ke nomor 2. Nomor 2 masih pakai power rule. 9 min 3X pangkat min 1 ditambah 6 kali X pangkat min 2. Coba, ini jadi gimana? Berarti kita tahu tadi konstanta itu jadi 0 ya. Makanya ini jadi 0. Nah ini berarti ini juga 0. Ini jadi, ini jadi min 2. Ini pindah ke sini jadi plus. Maka jadi 3. X min 2. Ini jadi min 12. X pangkat min 3. Seperti itu. Oke. Karena X pangkat min 1 diturunin jadi X pangkat min 2. Berarti ini pindah ke depan. Nah ini juga pindah ke depan. Nah ini bisa kita sederhanain. jadi 3X pangkat min 2 dikali 1 min 4X. Nah kita tahu 3 pangkat X min 2 itu sama aja kayak ini 3, ini di bawahnya X kuadrat. Jadi ini adalah panduan menyederhanakan ya. Kalau teman-teman ingin menyederhanakan suatu persamaan, maka kalian tinggal lihat yang unsur yang sama. Kita tahu ini adalah 3X pangkat min 2 untuk sisi kiri. Dan sisi kanan itu sebenarnya juga 3X pangkat min 2. Bedanya dia harus dikali 4X supaya menjadi 12X pangkat min 3. Nah makanya penyederhanan itu sebenarnya seperti manipulasi. Kita tahu bahwa sebenarnya di kiri dan kanan unsur yang sama itu adalah 3X pangkat min 2. Maka supaya menjadi sama, maka ini dikali 1, ini dikali min 4X. Oke. Lanjut ya. Nomor 3. Nah kalau tadi masih aturan power rule, sekarang aturan product rule. 2X kuadrat min 4 kali 2X min 6. Maka turunannya adalah, nah supaya teman-teman yang masih belum ini, belum terlalu, apa namanya, belum terbiasa ya. Kita harus lihat dulu ya, suatu fungsi itu aturan besarnya adalah apa. Nah ini kan aturan besarnya perkalian. Nah kita tahu ini adalah U, ini adalah V. Berarti, kita tahu bahwa hasilnya nanti jadi U aksen V, ditambah U V aksen. Nah kita belum tahu nilai U aksen dan V aksen. Maka kita cari dulu U aksen dan V aksennya. U aksennya itu adalah, ini diturunkan jadi 2X, V aksennya itu adalah 2. Turunannya kan adalah, U aksen V ditambah U V aksen. Berarti, tinggal kita salin aja. 2X dikali 2X min 6, ditambah X kuadrat min 4 dikali 2. Nah kita lihat, unsur yang sama adalah, jadi persamaan kiri sama kanan tuh ada unsur yang sama nih. Ini kita coba, misalnya kita coba pecah dulu ya. Jadi 4X kuadrat min 12X, plus 2X kuadrat min 8. Ini kalau kita sederhanain, jadi 6X kuadrat min 12X kurang 8. Kalau mau kita sederhanain lagi, jadi ini kalau penyederhanainya adalah kelipatan 2. Berarti 2 dikali 3X kuadrat min 6X dikurang 4. Seperti itu. Atau kalau, ini, atau bisa kita sederhanakan jadi, ini jadi 6X. Nah ini juga bisa. Karena kalau yang kiri dan kanan, unsur yang sama adalah 6X. Di sini tidak ada 6X-nya, jadi penyederhanan terpisah. Nah kalau kita mau penyederhanan semua, ya kita tahu bahwa yang sama itu adalah unsur 2. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah panduan untuk menyederhanakan. Oke, semoga penjelasannya tidak kecepatan ya. Karena contoh soal yang diberikan tidak sulit. Sekarang nomor 4. Y adalah 3X kuadrat min X dikali 2 plus X min 1. Maka turunannya adalah... Saya mengajarinnya pakai cara yang ini ya. Saya anggap mungkin kalian belum terlalu terbiasa, jadi saya... Kalau sudah terbiasa, kalian tidak perlu lakukan seperti ini. Ini karena teman-teman, ada beberapa teman-teman kalian yang belum terbiasa, jadi saya jabarin satu-satu ya. Jadi ingat aja, ini bentuk besarnya adalah perkalian. Dimana perkalian itu adalah U kali V. U kali V hasilnya jadi U aksen V plus U V aksen. Kayak gitu. Jadi kita, karena kita sudah tahu U dan V, tapi belum tahu U aksen V aksen, kita cari dulu U aksen dan V aksen. U aksennya itu adalah 6X dikurang 1. V aksennya adalah min X pangkat min 2. Oke. Kan turunannya itu adalah U aksen V plus U V aksen. Berarti 6X min 1 dikali 2 plus X min 1 ditambah 3X kuadrat min X dikali ini ke aksen. Min X pangkat min 2. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman kalikan hasilnya menjadi 12X plus 6 ya kan 6X kali X pangkat min 1 jadi habis ya. Dikurang 2 dikurang X pangkat min 1 ditambah 3X kuadrat dikali X pangkat min 2 itu habis X-nya 6 min-nya pindah jadi minus 3. dikurang X kali min X pangkat min 2 itu jadi min 3 plus X pangkat min 1. Seperti itu ya kurang lebih ya. Kan 3X kuadrat kali X pangkat min 2 itu berarti X-nya habis. Minusnya pindah ke sini. Nah ini kali ini jadi min sama min jadi plus X pangkat 1 kali X pangkat min 2 berarti 1 dikurang 2 jadi min 1. Berarti hasilnya jadi kita samain aja nih yang ada unsur yang kita mulai dari yang yang X pangkat 1 dulu 12X lalu yang gak ada X itu adalah 6 6 dikurang 2 itu 4 4 ditambah min 3 itu 1. Oke. Terus yang ada unsur X-1 itu adalah minus X pangkat min 1 ditambah X pangkat min 1 berarti habis. Maka hasilnya 12X plus 1. Jadi teman-teman bayangkan kalau teman-teman jawab seperti ini kan belum sederhana. Tengah-tengah pas disederhanain menjadi seperti ini. Begitu. Itu adalah pentingnya teman-teman harus bisa menyederhanakan suatu jawaban. Karena bisa jadi jawabannya itu apa namanya sesederhana itu. Kayak gitu. Jadi harus-harus bisa menyederhanakan. Semoga masih bisa ngikutin ya. Saya kasih kesempatan kalau teman-teman mau melihat sekilas. Oke. Saya coba yang nomor 1 tadi. Misalnya seperti ini. Lalu nomor 2. Lalu nomor 3. Seperti ini. Yang nomor 4. Oke. 12x plus 6 dikurang 2 dikurang x-1 terus ini jadi 3x kuadrat kali x-2 habis min 3 tambah x-1 tambah x-1 Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nomor 5. Ini adalah kita sudah masuk ke aturan pembagian. Kita tahu kalau U per V itu jadinya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah. Kalau ini kita misalkan U lalu yang bawah kita misalkan V berarti tinggal kita cari U aksennya itu adalah 2x V aksennya adalah 2. Terus kita tinggal masukin D, D, X itu sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini hasilnya jadi 4x kuadrat min 12 kurang 2x kuadrat min 8 per 2x min 6 kuadrat. Ini jadi kalau kita sederhanain jadi 2x kuadrat 2x kuadrat nah 2x kuadrat benar benar ya U aksen U aksen V dikurang U V aksen oke ini jadi ini kalau kita sederhanain 2x kuadrat min 12 tambah 8 jadi 4 ya dibagi 2x min 6 kuadrat sebenarnya jawaban seperti ini bisa kita sederhanain jadi 2x kuadrat plus 2 per 2x min 6 kuadrat sebenarnya ini juga jawaban yang sederhana tapi kalau teman-teman mau pecah ini juga bisa jadi 2x kuadrat plus 4 gitu dibagi ini ini dipecah ini dipecah jadi 4x kuadrat min sekian tapi tapi saya rasa seperti ini juga sudah cukup ya sudah cukup sederhana saya kasih kesempatan teman-teman untuk melihat sekilas min 12 oh sorry min 12 min 12 tambah 8 hasilnya min 4 berarti ini juga minus oke lanjut ya nomor 6 nomor 6 nah nomor 6 sekarang perkalian campur pembagian oke ini hasilnya adalah ini kan U kali V berarti misalnya ini kita misalkan misalnya U berarti cari dari U aksen U aksennya itu adalah 6 X min 1 P aksennya pakai aturan pembagian ini pembagiannya jadi 5 kan A per B berarti A aksen B min A B aksen berarti A aksen dikali B dikurang A B aksen kali 1 gitu X nya 1 dibagi X kuadrat berarti V aksen sama dengan 5 X kurang 5 X habis ini jadi min 2 per X kuadrat berarti D per D X tadi U aksen U aksen kali V dikurang U V aksen berarti 6 X min 1 bagi U aksen V nya itu adalah 5 X plus 2 dibagi X ini adalah U aksen V min U V aksen min U nya 3 X kuadrat min X dikali min 2 per X kuadrat seperti itu oke supaya mempersingkat waktu saya gak akan menyederhanakan ininya ya bentuknya ya teman-teman coba sederhanakan sendiri gak semua akan saya sederhanakan tadi pokoknya konsep penyederhanaan itu adalah kalian melihat unsur yang sama kalau ada yang masih bingung nih misalnya misalnya seperti ini contoh saya kasih contoh misalnya ada bilangan 2 X min 1 pangkat 3 ditambah 2 X min 1 pangkat 4 maka ini penyederhanannya adalah lihat dari pangkat rendah pangkat rendahnya adalah pangkat 3 berarti 2 X min 1 pangkat 3 dikali 1 ditambah 2 X min 1 atau bisa kita bikin jadi kali 2 X kalau kasusnya seperti ini nah baru berarti ganti jadi seperti ini ganti jadi 1 ditambah 2 X min 1 kuadrat seperti itu jadi kalau menyederhanakan lihat unsur yang sama seperti itu ya oke teman-teman nanti coba sederhanain sendiri yang untuk nomor 6 supaya kita mempersingkat waktu tapi yang jelas nanti resultnya itu 30 X plus 1 ya hasilnya seperti ini teman-teman coba sendiri aja lalu yang nomor 7 saya pakai warna yang berbeda nomor 7 itu y sama dengan 5 X tambah 12 min 2 X min 1 seperti itu berarti hasilnya adalah ini pakai aturan eh sorry ini ada pangkatnya pangkat 3 ini berarti pakai chain rule tadi chain rule itu adalah kalau chain rule itu misalnya misalnya GX pangkat N gitu berarti turunannya adalah N dikali GX pangkat N-1 dikali G aksen X oke jadi D-YDX adalah 3 dikali 5 X plus 12 min 2 X pangkat min 1 kuadrat dikali turunan dalamnya yaitu 5 ditambah 2 X pangkat min 2 kenapa jadi ini karena min 1 ke sini jadi plus ini jadi dikurang 1 jadi min 2 itu adalah D-YDX nya seperti itu kalau disederhanain berarti ini pindah ke sini hasilnya jadi 15 ditambah 6 X pangkat min 2 dikali dengan dikali dengan ini 5 X plus 12 dikurang 2 X pangkat min 1 kuadrat nah seperti itu oke lanjut ke nomor 8 ini sekarang aturan pembagian dengan chain rule oke pembagian dengan chain rule berarti hasilnya gimana hasilnya adalah nah ini kalau teman-teman masih bingung teman-teman urahin dulu aja ini aturan besarnya chain rule tapi dalam chain rule itu ada pembagian jadi ini misalnya GX nah GX itu adalah U per X V U per V dan turunannya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat berarti misalnya ini adalah U ini adalah V U aksennya adalah 5 V aksennya adalah 1 seperti itu berarti Y aksen atau D Y D X adalah aturan chain rule ya chain rule nya adalah 2 dikali 5 X plus 2 per X pangkat 1 dikali turunan dalam ini turunan dalamnya adalah ini U aksen yaitu 5 dikali V V nya adalah X min U V aksen 5 X plus 2 kali 1 gitu dibagi dengan V kuadrat V kuadrat adalah X kuadrat seperti itu oke ini kalau nanti teman-teman coba sederhanain jadi 2 per 5 plus X 5 X plus 2 per X dikali 5 X kurang 5 X itu habis min sama 2 jadi min 2 per X kuadrat ya itu nomor tadi kita lagi ngerjain nomor berapa nih nomor 8 ya nanti kalau teman-teman bikin sederhanain ini kan X kali X kuadrat itu adalah X paka 3 nah ini tinggal dikaliin 2 kali 5 X plus 2 itu 10 X plus 4 10 X plus 4 kali min 2 adalah min 20 X plus 8 gitu oke ini min 20 X pin 8 atau bisa kita bikin seperti ini kan 2 kali 2 4 kan nanti 5 X plus 2 kali 2 kan 10 X plus 4 nah 4 kali min 4 kali min 2 min 8 nah min 8 kalau disini positif diluarnya negatif seperti itu oke itu nomor 8 sekarang nomor 9 oke sama dengan logaritma X plus 2 X plus 2 dibagi X min 3 maka nah ini kita masuk ke aturan logaritma kalau teman-teman lupa teman-teman bisa siapin catetannya ya jadi sambil latihan nih sambil lihat catetannya coba teman-teman sambil siapin catetan yang pertemuan sebelumnya logaritmic rule aturannya seperti ini berarti jadi logaritma dibagi fungsi di dalamnya ini fungsi logaritmanya dikali dengan turunan dari fungsi ini berarti kalau seperti ini turunannya adalah misalnya ini adalah U gitu saya pakai warna yang berbeda oke misalnya ini ada U U aksennya itu adalah aturan pembagian dimana ini diturunin adalah 1 kali X pangkat min 3 jadi misalnya ini misalnya H lah ya saya kasih H U aksen kali V min U V aksen dibagi dengan V kwadrat sama dengan X min 3 dikurang X plus 2 dibagi X min 3 kwadrat X dikurang X habis min 3 dikurang 2 hasilnya adalah min 5 oke itu adalah aksennya berarti tinggal masukin aja nih jadi A log E berarti ini gak ada A nya berarti tinggal logaritma E dibagi dengan HX nya nih berarti HX nya yang ini dibagi X plus 2 per X min 3 dikali ini min 5 dibagi X min 3 kwadrat nah kalian kalian mesti ingat suatu bilangan yang dibagi itu misalnya ini kan seperti ini kan bisa kita balik ke atas jadi logaritma E dikali ini seperti kayak ini ini kan sama aja kayak 1 per ini berarti ini bisa di inverse jadi logaritma E kali X min 3 per X plus 2 dikali min 5 per X min 3 kwadrat ini bisa dicoret karena sama hasilnya adalah jadi min 5 logaritma E dibagi X plus 2 kali X minus 3 seperti ini seperti ini kita sudah masuk aturan logaritma nah sekarang kombinasi logaritma dengan chain rule logaritma X kwadrat min 7 pangkat 3 oke berarti ini ini kan adalah fungsi dalamnya ya saya pakai warna yang berbeda aja berarti ini tuh ini ibaratnya H berarti kan H aksen adalah 3 dikali X kwadrat min 7 kwadrat dikali turunan dalamnya 2X atau jadi 6X kali X kwadrat min 7 kwadrat nah tinggal masukin ke aturan yang ini semakin teman-teman sering latihan nanti rumusnya akan diafal secara sendirinya ya kayak gitu jadi Dx adalah A log E karena gak ada A jadi log E logaritma E dibagi fungsinya yaitu X kwadrat min 7 pangkat 3 dikali dengan turunannya yaitu 6X kali X kwadrat min 7 kwadrat hasilnya adalah ini habis berarti 6X logaritma E dibagi X kwadrat min 7 itu adalah untuk nomor 10 jadi kita tadi itu kalau teman-teman perhatiin kita baru masih mengaplikasikan beberapa apa beberapa rumus aja ya kayak tadi itu baru chain rule power rule perkalian pembagian eksponential belum sentuh ya dan logaritma selanjutnya nanti kita akan menyinggung tentang eksponential kompleks dan implisit seperti itu oke selanjutnya nomor 11 kita pakai aturan logaritma natural sama seperti logaritma tapi diganti jadi loan 11 itu soalnya y sama dengan loan X plus 2 per X min 3 teman-teman coba sambil dilihat aturannya itu adalah jadi seperti ini coba teman-teman lihat yang aturan logaritma itu jadinya 1 1 per U kali U aksen atau U aksen per U seperti ini ya jadi H aksen X per HX jadi kita cuma nurunin ini dibagi fungsinya kita tahu fungsinya adalah X plus 2 dibagi X min 3 sedangkan turunan ini itu menggunakan rumus U per V kalau ini U berarti kan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat nah ini X min 3 dikurang X plus 2 X dikurang X habis lalu min 3 dikurang 2 jadi min 5 maka hasilnya adalah min 5 per X min 3 kuadrat nah ingat ini jadi di inverse ya kan 1 per X plus 2 dibagi X min 3 maka hasilnya jadi X min 3 per X plus 2 oke coret coret jadi min 5 per X min 3 X plus 2 nah ini hasil yang sederhana seperti itu ya jadi jawabannya adalah min 5 X min 3 X plus 2 atau kalau mau kita pecah bisa jadi min 5 dibagi X kuadrat min X min 6 seperti itu sama saja oke itu untuk nomor 11 sekarang yang nomor 12 itu soalnya adalah nah ini logaritma dicampur dengan chain rule ya Y sama dengan lon 4 X pangkat 3 di kuadratin berarti kita gabungkan dengan chain rule teman-teman saya masih pakai cara yang maksudnya saya masih jabarkan satu per satu ya gak apa-apa kalau teman-teman yang udah ngerti gak apa-apa ya ini ini khusus buat teman-teman yang mungkin masih kesulitan nih ya saya giniin U kalau ini misalnya GX berarti G aksen X G aksen X itu adalah 1 per 4 X pangkat 3 gitu kan seper HX kali H aksen X H aksen X nya ini 8 X kuadrat hasilnya adalah 8 per 4 itu 2 X kuadrat bagi X pangkat 3 itu adalah X pangkat min 1 oke nah ingat rumus chain rule itu adalah pangkatnya ke depan dikali fungsi di dalam pangkatnya kurang 1 dikali turunan yang di dalam turunan yang di dalam adalah yang ini 2 X min 1 sehingga hasilnya adalah 4 X min 1 kali lon 4 X pangkat 3 atau bisa kita bikin jadi 4 lon 4 X pangkat 3 dibagi X oke saya rasa gak kecepatan ya teman-teman masih bisa ngikutin lanjut kita lanjut ke nomor 13 Y sama dengan 10 pangkat X dikali E pangkat X kuadrat maka turunannya itu menjadi nah ini ini berarti pakai aturan konstanta tapi konstanta kali konstanta seperti itu berarti teman-teman harus ingat aturan konstanta itu saya ulang lagi A pangkat U itu turunannya jadi A pangkat U lon A kali U aksen misalnya saya bikin ini ini jadi G ini jadi H ini G aksen itu adalah 10 pangkat X kali lon 10 dikali turunan X itu sama dengan 1 gitu sedangkan H aksen itu adalah kalau ini berarti pakai aturan E ya jadi lon A itu 1 jadi E pangkat X kuadrat dikali lon A lon A nya 1 U aksennya adalah X kuadrat diturunin jadi 2X lalu pakai aturan besar yang U kali V jadi cara mengerjakan turunan kayak gitu ini aturan besarnya adalah perkalian tapi di dalam perkalian ada konstanta ini aturan ya aturan eksponensial seperti itu saya bikinnya berarti kan G kali H ya berarti G sama dengan G kali H dimana turunannya menjadi G aksen H ditambah G H aksen berarti D, 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 X sama dengan 10 sorry turunannya ya 10 pangkat X kali lon 10 dikali H H nya itu E X kuadrat E pangkat X kuadrat ditambah G kali H aksen berarti ditambah 10 pangkat X kali ini E pangkat X kuadrat kali 2X seperti itu nah disini unsur yang sama adalah 10 pangkat X dikali E pangkat X kuadrat kita kalikan dengan lon 10 ditambah dengan 2X penyederhanannya seperti ini yang masih belum paham dengan penyederhanan saya saya bantu lagi ya teman-teman lihat variable yang sama variable yang sama 1 ini sama ini terus ini sama ini nah ini kita satuin lalu dikalikan jadi pada saat kita cari yang sama di kiri dan kanan yang sama ini nah yang kiri supaya jadi seperti ini harus dikali lon 10 yang kanan supaya jadi seperti ini dikali 2X seperti itu ya oke kita lanjut ya lanjut ke nomor ini nomor 13 sekarang 14 nah 14 sekarang pembagian pembagian dan ini 14 nih Y sama dengan klon 2X dibagi E pangkat X nah saya gak apa-apa ya kita maaf ya untuk yang mungkin udah ngerti saya terpaksa untuk ini ya jelasin sedetail-detailnya karena ada beberapa teman kalian yang mungkin gak begitu paham dengan matematik ini tadi U per V jadinya apa? U per V itu turunannya jadi U aksen V min U V aksen per V kwadrat sekarang kita cari U aksen dan V aksen V aksennya itu E pangkat X tetap U aksennya menjadi ingat ingat kalau loan itu berarti suatu fungsi dibagi turunannya fungsi ini adalah 2X turunannya adalah 2 berarti hasilnya adalah 2X per 2 adalah X oke berarti turunannya adalah U aksen dikali V min U kali V aksen dibagi V kwadrat E pangkat X dikwadrat itu jadi E pangkat 2X kalau ada yang bingung kenapa? kan E pangkat X itu dikwadratin ya jadi E pangkat 2X ingat aja aturan kalau dikwadrat berarti kan E pangkat ini kan sama aja kayak E pangkat X kali E pangkat X berarti E pangkat X plus X gitu ya kalau ada yang bingung barangkali nah ini bisa gak kita sederhanain? bisa ya yang kita sederhanain adalah lihat sisi kiri dan kanan yang sama adalah E pangkat X berarti disederhanakan menjadi DYDX sama dengan E pangkat X kali X min lon 2X dibagi E pangkat 2X nah ini bisa kita coret nih jadi E pangkat X ini habis seperti itu oke saya rasa gak kecepatan ya masih bisa ikutin ya sekarang nomor 15 15 itu Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat X kuadrat plus 5X min 3 oke ini pakai aturan aturan besar ada perkalian dimana dalam perkalian ada eksponensial U aksennya itu 2X V nya adalah E pangkat X kuadrat plus 5X min 3 dikali turunan ini itu yaitu 2X ke 5 ini V aksen ingat DYDX itu adalah U aksen V plus UV aksen berarti DYDX adalah 2X dikali V V nya ini ini E dikali X kuadrat plus 5X min 3 itu ditambah UV aksen U nya itu X kuadrat V aksennya adalah E X kuadrat plus 5X min 3 kali 2X plus 5 gitu unsur yang sama adalah E ya E X kuadrat plus 5X min 3 dikali 2X ditambah ini X kuadrat kali 2X plus 5 ini ada unsur yang sama juga yaitu 2X jadi bisa kita keluarin jadi seperti ini teman-teman coba sederhanain sendiri aja ya tapi pengerjaannya intinya seperti ini kalau sebenarnya seperti ini juga udah gak apa-apa sih kalau mau lebih sederhana lagi ya 2X nya dikeluarin apa mungkin bukan 2X ya X nya ya jadi X E X kuadrat plus 5 X min 3 kali 2 tambah X kali 2X plus 5 juga bisa oke nomor itu nomor 15 sekarang nomor 16 nomor 16 Y sama dengan 2X E kuadrat X ini juga aturan perkalian nih besarnya nih ini perkalian nah ini baru aturan ini baru aturan kompleks aturan kompleks itu adalah fungsi pangkat fungsi atau fungsinya bisa berupa variable X gitu ya kalau fungsi dari X bisa ada variable X kita tahu U aksennya 0 V aksennya adalah nah ini coba aturan kompleks itu adalah penggabungan chain rule dengan eksponensial jadi misalnya kita asumsikan ini chain rule dimana dimana E pangkat 2X itu adalah konstanta berarti jadinya adalah E pangkat 2X kali X pangkat E pangkat 2X min 1 gitu ya dikali turunan dalam ini 1 gitu nah ini chain rule ditambah aturan eksponensial kalau eksponensial ini asumsikan fungsi ini asumsikan konstanta berarti jadi X kali E pangkat 2X ya kayak gitu dikali lon masih ingat gak coba liat ya kan A pangkat U kali lon E habisnya lon E dikali eh sorry bukan lon E lon X dikali turunan turunan pangkatnya nah turunan ini ini diturunin jadi 2 E 2X mungkin ini beberapa pada bingung ya E pangkat 2X itu kan E pangkat U turunannya adalah E pangkat U kali U aksen berarti E pangkat 2X kali 2 gitu ya ini rumusnya kan lon U U nya itu X gitu ya kalau masih bingung baca lagi catetan yang kompleks rule sama kompleks rule chain rule eksponensial sama ya ya buka ya buka itu 3 aturan kompleks eksponensial chain rule nah sekarang kita tahu bahwa turunannya akan menjadi seperti ini U aksen V tambah U V aksen yaudah teman-teman tinggal masuk-masukin aja ya jadi U aksen V berarti U aksennya 0 berarti 0 kali V ditambah U V aksen U nya 2 V aksennya ini berarti 2 kali V aksen berarti 2 dikali ini nih ini semua nih 2 kali V aksen kedua 2 E pangkat 2 X kali X E pangkat 2 X min 1 ditambah ini kali ya ditambah X E 2 X long X kali 2 E pangkat 2 X aku minta teman-teman sendiri yang menyederhanakan tapi liatnya variable yang sama itu adalah ini variable yang sama ini ini juga bisa nih eh ini ini gak kayak gitu lah ya coba teman-teman coba sendiri ya menyederhanakan ya oke lanjut ke X sama dengan 4 Y plus 8 min Y pangkat min 2 sama nih DX DY nya adalah 4 plus 2 Y min 3 berarti berarti ya ini kan DX DY berarti DY DX inverse nya ya 1 per 4 plus 2 Y min 3 seperti itu ya jadi jadi sesimpel itu ya inverse nya oke kalau teman-teman belum terbiasa harus lon U jadinya 1 per U kali U aksen 1 per U kali U berarti U aksen per U ya jadi U aksen yang di atas oke berarti ini jadi di balik jadi 5 5Y kuadrat min 4Y bawahnya jadi 10Y min 4 maaf ya kalau yang ini benar 1 per 4 plus 2Y pangkat minus 3 seperti itu oke itu udah 18 kita coba 2 soal lagi ya nah sekarang soal yang ini ini apa namanya implicit implicit tadi udah sebenernya saya udah jelaskan segilas tapi gak bakal ya gimana mekanismenya masih inget berarti kalau nurunin Y dikasih Y aksen gitu ya jadi misalnya ini jadi kita turunin terhadap X turunin terhadap Y tapi ketika diturunin terhadap Y dikasih Y aksen jadi ini turunin terhadap X hasilnya Y turunin terhadap Y hasilnya X turunin terhadap X 2X turunin terhadap Y 0 turunin terhadap X 0 turunin terhadap Y jadi 2y kali y aksen ini turunin terhadap x dan y hasilnya sama dengan 0 nah terus kita pindah ruas ya jadi x kali y aksen tambah 2y kali y aksen sama dengan ini pindah kesini jadi min y ini kesini jadi 2x berarti y aksen x plus 2y sama dengan 2x min y kita tahu bahwa y aksen adalah dy per dx nah kalau teman-teman masih bingung waktu itu konsepnya saya pernah ngajarin ya jadi caranya misalnya kalian punya bilangan 3 kali 2 sama dengan 6 berarti 3 adalah 6 per 2 jadi d dx adalah 2x min y dibagi x plus 2y seperti itu ya jadi simple aja nah soal terakhir saya mau membahas soal kasus yang kompleks soal terakhir itu seperti ini y sama dengan x pangkat x kuadrat plus 1 pangkat 3 oke ini bilangan kompleks ya jadi fungsi pangkat fungsi nah tipsnya tadi udah saya udah diajarin ya misalnya ini u ini v cari dulu u aksen dan v aksen oke u aksennya 1 ya karena x diturunnya terhadap x plus 1 v aksennya adalah 3 kali x kuadrat plus 1 kuadrat kali 2x yang masih bingung harus memahami aturan chain rule oke dan ini pindah sini kurang 1 turunan ini gitu ya oke tinggal masukin aja ke rumus rumusnya adalah rumus chain rule dulu ya dimana u pangkat v itu jadi v kali u pangkat v min 1 kali u aksen ditambah u pangkat v dikali lon u dikali v aksen udah tinggal dimasukin sebenarnya ya teman-teman bisa coba bisa coba sendiri ya ini kan udah ketemu nih v aksen sama u aksennya ini u aksen ini v aksen gitu kan udah nemu u dan nemu v gitu nah teman-teman bisa masukin ya ke rumus ini nanti hasil paling sederhananya adalah d per dx sama dengan x kuadrat plus 1 kuadrat dikali x pangkat x kuadrat plus 1 pangkat 3 ditambah 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 1 kali x pangkat min 2 ditambah 6 lon x ya emang emang panjang ya emang sepanjang ini ini penyederhanaan tapi tetap tetap masukin ke hasil-hasil yang udah teman-teman ketahui disini masukin ke rumus kayak gitu oke untuk pertemuan kali ini itu aja ya kita sudah membahas seluruh latihan diferensial belum contoh soal cerita diharapkan teman-teman bisa menguasai 10 aturan yang sudah saya jelaskan karena akan berguna nantinya saat kita mengaplikasikannya seperti itu oke terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati